Intro Halo, jumpa lagi di channel OneBall Kali ini ada perbaikan atau untuk memperbaiki ya Rotak mobil Suzuki Carry yang bentuknya seperti ini Nah ini pakai elektrik atau pakai dioda ya Nah ini mengalami kerusakan, mati Nah ini seperti ini, kalau yang punya rotak seperti ini Ini saya akan akali agar awet ya Seperti ini, tabungnya ini kan kalau sudah penuh Dia mati ini, harusnya otomatis atau rotaknya berkurang detiknya, getarannya ya Nah ini kita akan buka, kita akan lihat Nah, jadi ini pompanya tidak bergerak Nah, kalau untuk jenis seperti ini Masalahnya biasanya tuh kerusakannya pada ini nih Ya, pada dioda Nah, diodanya ini Kalau beli baru Seperti ini, kalau kita beli dari pabrik Nah, ini biasanya ukurannya Diodanya 3 Amper Nah, supaya awet Ya, supaya awet Ini diodanya kita ganti yang 6 Amper ya Karena biar Biasanya kan aki mobil suka dinaikin ya Ampernya Jadi ini seagar diodanya tidak cepat mati Kita ganti aja nih diodanya yang 6 Amper Ya, dioda ini kita ganti dengan 6 Amper Nah, supaya nanti dia Awet tahan ya Tahan akan Tahanan dari Aki juga Nah, perhatikan juga kabel-kabelnya Yang kalian Pada saat membuka nanti Yang ada hitam Hitam Strip putih ini Ini yang positif ya Ini kabel positif Ini ada 2 Sebelah sini 1 Ya Nih, saya tunjukin nih Nah, ini jalur kabel positif Lalu ini Ada kabel positif juga Untuk kekumparan di dalam Ya, pompa Kemudian Ini kabel yang hitam Satu lagi Ini kabel hitam Polos Tidak ada strip Ini ke bodi Ya, ke bodi dari Rotak Negatifnya nih Lalu Yang ini juga Nempel Satu lagi Kumparan satu lagi Ini kabel yang negatif Ya Jelas gak Nah, ini kumparan Kita lepas dulu ya Kabel diodanya Dua ini Kita gunakan solder Yuk Kita perhatikan ya Caranya Oke Kita akan Lepas ya Diodanya Kita pakai solder aja Nah, ini Kita panaskin Oke Ini diodanya udah lepas Ya Nah, seperti ini Ini sudah kita lepas Diodanya Ya, perhatikan Untuk pemasangan dioda nih Agar tidak salah Ini kan diodanya Ada strip nih Putih Ya kan Nah, perhatikan Ini diodanya Untuk yang dioda Yang stripnya Ada strip putihnya Itu dia bagian yang positif ya Nanti pemasangannya Jangan sampai terbalik Ya Yang putih itu berarti positif Oke, kita ganti sama yang 6A Nah, ini saya udah Punya yang 6A Lebih besar Tinggal kita pasang aja ya Ke posisinya nih Seperti ini Ya Ingat ya Yang putih strip Ke yang putih Ini kabel putih Itu positif Kita tinggal pasang ya Caranya Kita pasangin timah dulu Untuk dikutub-kutubnya Agar mudah Ya Kita tinggal solder Ya Bagian sini dulu nih Kiri Kita gunakan timah Nah, ini udah ya Ini diodanya udah disitu pasang nih Ya Kita udah pasang diodanya Kabelnya sudah nempel semua Perhatikan ya Tinggal kita tes yuk Kita tes ya Ke Ini udah Ini diodanya udah dipasang nih Nah, ini diodanya udah terpasang Ya Kita tinggal tes Nah, ini perhatikan ya Ini kabel positif Kutub positif Nah Ini saya ganti diodanya Sepakai yang 6A Lebih besar Ya Ya, terpasang semua ya Ya, yang ini positif Yang ini negatif Nah, ini terpasang semua Seperti ini Oke, tinggal kita tes ke mobil yuk Baik, kita mau tes ya Ini diodanya saya ganti yang 6A Ya, agar lebih kuat Lebih awet Ya Kita tes Ini kita Pasang kabelnya nih Ya Soketnya kita pasang Positif-positif Negatif-negatif Oke Kita tes ya Coba kunci kontak Nah Ya Hidup ya Platinanya udah hidup tuh Kelihatan kan Nah, ini pompanya Bergerak Oke Nah, ini caranya untuk Agar Jika memiliki Rotak seperti ini Supaya Apa Lebih awet ya Supaya lebih awet Diodanya ganti Yang 6A Yang lebih besar Nih Gak apa-apa nih Karena diodanya itu kan Membersihkan arus ya Fungsinya itu Membersihkan arus Jadi Arus dari Setrum itu yang murni Jadi desainya jadi murni nanti Nah, seperti ini ya Semoga video ini bermanfaat Jadi, kalau yang punya rotak Seperti ini Jika ada masalah mati Itu cek dulu diodanya Kemungkinan diodanya rusak Nah, cara cek diodanya Ini kutubnya ini Kita tes tadi Pake amplimeter ya Ya, amplimeter Di cek Nah, jika dia Ada loss Berarti dia rusak Nah, ini Ya Semoga video ini bermanfaat Untuk pemilik mobil Sujuki Seribu Ya, yang punya rotak Seperti ini Oke, terima kasih Yang sudah menonton video ini Di channel saya Yang belum subscribe Subscribe Like, like Dan komen Share ya Semoga video ini Ada manfaatnya Oke Demikian Rotaknya hidup ya Terima kasih Ya, sampai jumpa lagi Bye Bye